Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Hafiz Furkon dari D4SKL 4B Nah, dalam video kali ini Saya akan membuat video untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Yaitu LabSTL Nah, langsung saja kita kan sudah masuk ke aplikasinya yaitu Ellipse Power Studio Nah, kita langsung saja masuk ke drive NOPC-nya Kita pilih drive 1 Kita klik 2 kali Nah, ini kan tugas dari minggu sebelumnya Nah, langsung saja kita pilih ke server objek dahulu Selanjutnya kita pilih power Kita klik Kita masuk configuration Kita pilih power configuration-nya Kita klik 2 kali Nah, di sini setelah kita memilih power configuration-nya Terdapat data-data seperti di bawah ini Nah, setelah itu kita masuk Kita pilih electrical modeler-nya Nah, di sini kita pilih subtension-nya Kita klik, kita taruh Klik 2 kali Nah, selanjutnya kita pilih bassbar-nya Nah, gambar bassbar-nya Selanjutnya kita pilih breaker-nya Selanjutnya kita pilih travel Kita luruskan Selanjutnya kita pilih switch Setelah itu, load Nah, setelah itu tinggal kita hubungkan satu sama lainnya Nah, setelah semua terhubung Tinggal kita luruskan saja Supaya terlihat rapi Nah, setelah selesai kita kembali ke analog-nya Nah, setelah itu di pilihan power configuration-nya Kita add Untuk Apa, kayak Bar-nya kita add sebanyak 3 kali Kita kursor ke bawah Dan di sini Kita ganti nama sebagai IL1 IL2 Dan IL3 Nah, setelah itu kita lanjut ke electrical capacity-nya Kita pilih untuk add device Nah, sama semua Kita lanjut ke deskripsi-nya Kita tulis Current R Untuk yang IL2 Current S Dan untuk yang ketiga Current T Nah, untuk unitnya Kita ganti A Setelah itu Kita klik 2 kali Kita pilih electrical model Terus import screen object Kita pilih sub 1 Kita pilih project 1 New screen Selanjutnya kita OK Nah, tinggal OK Kita pilih screen 1 Kita OK Oke lagi Nah, keluar seperti ini Nah, setelah itu Kita ada di Pilihan menu ini Kayak di apa ya Di bar-bar sebelah kirinya Kita Di property-nya Kita pilih Warna hitam Supaya kelihatan jelas gambarnya Nah, kalau gitu kan jelas Daripada putih Nah, setelah itu Kita pilih sub 1 Kita klik 2 kali Pilih di bagian breakernya Measurement Ke Kita klik Klik Kita klik Terus kita tambah Tambah analog measurementnya Sebanyak 3 kali Nah, untuk analog measurementnya Tipenya kita ganti Sebagai IL 1 Dan Disini IL 2 Dan ini IL 3 Setelah itu Klik 2 kali Kita insert Kita add Sekada Sama Setelah itu Kita bukakan file-nya Kita pilih sekada Sekadanya Kita pilih bagian IL 1 Kita isi value Kita paste Nah, sama seperti Step 1 IL 2-nya sama Kita pilih value Dan untuk IL 3-nya sama Nah Setelah itu Kita pilih view Terus kita Viewer and farms Kita Viewer Klik 2 kali Terus di bagian Tab kirinya Di bawah Property-nya Bagian property-nya Kita pilih screen 2 Menjadi Screen 1 Kita paste Nah, kita Langsung saja Save and run Kita tunggu Nah, setelah keluar Gini Kan keluar gambarnya Yang kita gambar tadi Langsung saja Kita Langsung saja Kita Close Nah, kita kembali Ke screen 1 Kita klik Klik 2 kali Klik kanan 2 kali Kita pilih expose Display-nya Ini Sebanyak 3 Kita buat 3 Kita atur Dulu Biar rapi Nah Nah Setelah itu Kita masukkan text-nya Untuk memberi nama Setelah itu Untuk Klik 2 kali Kita pilih properties Kita pilih link Dan measurement Kita pilih Drive 1 Ke drive 1 Measurement Kita pilih L1 Nah Paste Nah, untuk selanjutnya Caranya sama Measurement L2 Nah Measurement Pilih L3 Nah Setelah itu Tinggal kita beri nama Di properties Kita ganti Arus fasa R Yang kedua Arus fasa S Dan ketiga Arus fasa T Nah Setelah itu Langsung saja Kita save and run Nah Di sini Kenapa Ini terdapat Tanda tanya Karena Tidak sesuai Dengan Real time-nya Nah Mungkin Sekian Video ini Yang dapat Saya Jelaskan Untuk Kurang lebihnya Untuk salah katanya Saya Mohon maaf Sekian dari saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Selamat menikmati